Intro Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya pemerintah kota di Tanjung Pinang Kepulauan Riau gelar nikah masal 10 pemasangan Intro 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 Terima kasih anda masih bersama kami di Nusantara Pagi Pemirsa pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar pernikahan masal bagi warganya ada sebanyak 10 pasangan yang mengikuti nikah masal dan resmi menjadi suami istri Raut wajah cemas sekaligus antusias terlihat pada beberapa pasangan yang akan segera menggelar akad nikah segera setelah wali kota Tanjung Pinang Rahma memberikan sambutan sebelum proses ijab kabul dilaksanakan Raut wajah itu berubah menjadi bahagia setelah mereka resmi menjadi sepasang suami istri dengan disaksikan puluhan pasang mata Para mempelai yang berbahagia menjelang bulan suci Ramadan ini terdiri dari berbagai macam latar belakang Seperti pasangan suami istri Abdul Murad berusia 31 tahun dan Lailawati berusia 51 tahun Meski umur mereka terpaut 20 tahun pasangan suami istri ini semakin terlihat mesra mengikuti nikah masal ini Mereka telah dikaruniai dua orang anak dari pernikahan siri mereka dan kini telah resmi menikah secara hukum Mereka mengikuti nikah masal ini karena tidak memiliki biaya untuk menggelar pernikahan sendiri Berbeda 10 tahun atau 10 tahun Dan Lailawati bernikah siri atau bagaimana? Saya tidak dikasih rindu Untuk sekarang bernikah siri ini? 7 tahun ya? Ya, betul Untuk ini sekarang baru ada? Baru ada? Terus 10 tahun itu memang tidak ada yang betul ini? Ada, ada lah Ada karena masalahnya apa? Biaya karena kita Bagi kita Mencukupi kan Itu lah Ikut nilai masalnya Ada pula Arief Awuzi dan Novi Suprianti Dua sejoli yang masih berusia 21 dan 20 tahun Mereka memutuskan untuk ikut menikah masal Karena tidak ingin berlama-lama berpacaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat DP3 APM Kota Tanjung Pinang mengatakan Pernikahan masal ini dilakukan Untuk menjamin legalitas akte pernikahan Dimana hal tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak Ia menambahkan Sebelumnya yang mendaftar ada 19 pasangan Namun yang memenuhi syarat administrasi lengkap Hanya 10 pasangan Dimana yang mengikuti nikah masal ini berasal dari 3 kecamatan di Kota Tanjung Pinang Jadi legalitas Akte pernikahan itu diperlukan Untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan juga anak Yang dilahirkan Terutama yang itu Para perangkat Perlindungan perempuan dan anak Juga agar keluarga menjadi sakina Menawar jaga korna Sertai Bagi tetangga itu ada kepastian Bagi lingkungan, keluarga dan sebagainya Ada kepastian hukum Dengan mahar seperangkat alat sholat bagi masing-masing mempelai Pemerintah Kota Tanjung Pinang berharap para pasangan ini Dapat menata rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga bahagia Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih